Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Pada suatu hari, langit mendadak gelap gulita Terjadilah gerhana matahari yang membuat seluruh penduduk kerajaan panik Raja pun memanggil para penasehatnya Untuk mencari tahu apa yang terjadi Di tengah kerumunan, Abu Nawas tiba-tiba berseru Wahai Baginda, saya tahu apa yang terjadi Raja yang penasaran langsung bertanya Apa yang kau tahu, Abu Nawas? Pada hari sedang menangis Baginda Jawab Abu Nawas dengan yakin Mendengar jawaban Abu Nawas, semua orang terdiam Ada yang tertawa, ada yang menggeleng-gelengkan kepala Raja pun ikut tersenyum Mendengar jawaban konyol Abu Nawas Mengapa matahari menangis, Abu Nawas? Tanya Raja penasaran Karena matahari merasa kesepian Baginda Ia iri melihat bulan yang selalu ditemani bintang-bintang Jawab Abu Nawas dengan polos Raja dan para penasehatnya semakin terpingkal-pingkal Mendengar penjelasan Abu Nawas Namun Abu Nawas tetap bersikeras dengan jawabannya Kalau begitu, bagaimana cara kita menghibur matahari? Tanya Raja sambil menahan tawa Kita harus mengadakan pesta besar-besaran Baginda Jawab Abu Nawas Kita undang semua bintang dan bulan untuk ikut berpesta Dengan begitu, matahari tidak akan merasa kesepian lagi Raja dan para penasarnya semakin terpingkal-pingkal Mereka tidak menyangka Abu Nawas bisa memberikan ide yang sangat konyol Idemu sangat bagus, Abu Nawas Kata Raja sambil menahan tawa Tapi, bagaimana caranya kita mengundang bulan dan bintang-bintang? Kita bisa menggunakan trompet ajaib Baginda Jawab Abu Nawas Dengan trompet ajaib itu, suara kita akan terdengar sampai ke langit Raja dan para penasarnya semakin bingung dengan ide-ide konyol Abu Nawas Mereka tidak tahu harus berkata apa lagi Akhirnya, gerana matahari pun berakhir Langit kembali terang Raja dan para penasarnya pun lega Terima kasih atas ide-ide mu, Abu Nawas Kata Raja sambil tersenyum Meskipun ide-ide mu sangat konyol Setidaknya kau sudah berusaha menghibur kami Abu Nawas tersenyum Ia merasa senang karena telah berhasil menghibur Raja dan para penasarnya Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing Persoalannya bukan pada orangnya Melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan Bukan hanya itu saja Ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja Karena dianggap bikin neresah masyarakat Orang asing ini lalu dipanggil ke istana Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya Baginda Raja Orang asing ini menjawab Untuk apa mengaku per Tuhan Kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku Kemudian Baginda Raja bertanya kembali Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan? Dengan tegas orang asing itu menjawab Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan Dan saya juga tidak percaya adanya akhirat Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan Berarti keyakinan kita berbeda Jadi jangan ganggu rakyatku Degas Baginda Raja Kalau paduka Raja percaya adanya Tuhan Bisakah paduka menjawab tiga pertanyaanku? Tanya orang asing tersebut Silahkan Balas Baginda Raja Pertanyaan pertama Orang Islam meyakini bahwa dunia dan isinya adalah ciptakan Allah Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada? Pasti ada penciptanya Pertanyaan yang kedua Katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing Sedangkan mereka makan dan minum setiap hari Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu akan dimasukkan pasti akan keluar Entah itu dengan bentuk yang lain Dan pertanyaan ketiga Orang Islam meyakini Kalau setan terbuat dari api Tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu Baginda Raja hanya terdiam Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan Maka dijawabnya harus dengan logika Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja Paduka Kalau soal beginian serakan saja pada Abu Nawas Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu Baginda Raja menyetujui usulan menterinya Maka dibanggilnya Abu Nawas ke istana Singkat cerita Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja Ia lalu dipersilakan tutup di sampingnya Ada apa paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan Dan dia mengajukan tiga pertanyaan Tapi jawabannya harus masuk akal Ujar Baginda Raja Setilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut Oh ini orangnya yang bikin gempar kota Baginda Pikir Abu Nawas Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu Dan duduk tepat di hadapannya Silakan Apa yang ingin kau tanyakan? Ujar Abu Nawas dengan penuh percaya diri Orang asing tersebut memulai pertanyaannya Anda sebagai seorang muslim Tentu percaya Bahwa segala sesuatu Baik yang terlihat maupun tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan Ya tentu saja Saya percaya Jawab Abu Nawas Sekarang saya mau bertanya Siapakah yang menciptakan alam semesta dan seistinya? Tanya orang asing tersebut Yang menciptakan alam semesta dan seistinya adalah Allah Tuhan saya Jawab Abu Nawas Oh baiklah Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan? Tanya orang asing itu kembali Sejenak Abu Nawas berdiam Ia pun lalu berkata Anda pasti tahu Kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka satu Sekarang gantian aku yang bertanya Angka tiga berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas Angka tiga berasal dari angka dua ditambah satu Jawab orang tersebut Tepat sekali Kalau angka dua berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali Angka dua berasal dari angka satu ditambah satu Jawab orang asing itu Benar sekali Sekarang Kalau angka satu itu sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya Kemudian Abu Nawas berkata kembali Pada intinya semua angka pasti ada awalnya Entah itu angka lima, angka empat ataupun angka sebuluh Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah Apabila kamu bertanya siapakah yang menciptakan Allah Sama halnya saya bertanya dari mana angka satu itu ada Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya Jelas Abu Nawas Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas Untuk jawabanku atas pertanyaanku yang pertama Masuk akal juga Sekarang pertanyaan yang kedua Kalian sebagai muslim pasti meyakini Kelak hidup di surga tidak akan berak dan genjing Padahal disana kalian makan dan minum setiap hari Mana mungkin itu bisa terjadi Jelaskan padaku Tanya orang asing tersebut Baik, akan saya jelaskan Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu Tentunya kamu makan dan minum bukan? Karena menurut ilmu medis Seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan Apakah kamu pernah berak ataupun genjing? Untuk kedua kalinya Pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas Baik, jawabanku masuk akal Sekarang pertanyaan terakhir Kalian sebagai muslim pasti meyakini Kalau setan terbuat dari api Dan neraka juga terbuat dari api Tapi yang membuat saya heran Katanya setan akan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakati api Itu hal konyol yang pernah saya dengar Ujar orang asing tersebut Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian Sebelum aku menjawab pertanyaan terakhir Aku ingin kita saling berjanji Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah Pinta Abu Nawas Tentu saja saya tidak akan marah Apalagi kalau jawabannya masuk akal Balas orang tersebut Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu sangat keras Baginda Raja dan orang-orang Yahadin terkejut dibuatnya Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab Jangan emosi Apalagi sampai main pukul kayak gini Protes orang asing Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas Tentu saja sakit Jawab orang itu sambil memegang pipinya Coba kamu perhatikan tangan saya Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu Tapi ketika tangan saya ini tamparkan ke pipi kamu Kamu langsung kesakitan Itulah gambaran sederhananya Kalau api neraka bisa menyakiti setan Setan pasti akan merasa kesakitan Meskipun ia sama-sama terbuat dari api Kata Abu Nawas menjelaskan Orang asing tersebut lalu terdiam Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas Sementara bagian raja dan orang-orang istana Kagum atas kecerdikan Abu Nawas Dikisahkan suatu ketika Di kota tempat tinggal Abu Nawas Dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu Ia menggunakan kehalian sulapnya untuk menipu warga Hal inilah yang membuat warga makin percaya Pada kesakitan palsu sang tabib tersebut Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh Namun karena rayon manis sang tabib palsu Ia selalu meneruti perkataannya Agar kembali berobat Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit Yang tidak kunjung sembuh Atas saran sang istri Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut Kala itu Abu Nawas belum tahu Kalau sang tabib tersebut adalah seorang penipu Ia pun meneruti saran sang istri Namun sudah tiga kali berobat Sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh Padahal sekali berobat bayarnya seratus dinar Dan Abu Nawas sudah menghabiskan tiga ratus dinar Tanpa ada sedikitpun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya Akibatnya Abu Nawas mulai curiga Jangan-jangan tabib itu seorang penipu Seiring berjalannya waktu Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut Aku harus mendapatkan tiga ratus dinarku Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati Setelah lama berpikir Akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang Kesok harinya dia membuka praktek pengobatan di depan rumahnya Lengkap dipasang papan yang bertuliskan Sembuh bayar seratus dinar Kalau tidak sembuh Uang kembali seribu dinar Para pasien yang rencana berobat ke tabib palsu Mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien Entah karena kebetulan atau bagaimana Hampir semua pasien yang diobati Berhasil disembuhkan Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi Tidak ada seorang pasien pun yang datang Hari ini kenapa sepi sekali? Tanya sang tabib dalam hati Selang berapa lama datanglah asistennya Dan mengaparkan berita tentang klinik Abu Nawas Tuan Abu Nawas sekarang buat praktek pengobatan Kata asistennya melaporkan Benarkah? Tanya sang tabib Benar Tuan Di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang Itulah kenapa hari ini di rumah Tuan sepi pasien Jawab asistennya Mendengar kabar itu Sang tabib tertawa mengejak Memangnya Abu Nawas sakti Menyumukan dirinya saja tidak bisa Balas sang tabib dengan terus tertawa Bukan masalah sakti atau tidaknya Tuan Tapi di depan rumah Abu Nawas Terpajang papan yang bertuliskan Sembuh bayar seratus dinar Kalau tidak sembuh uang kembali seribu dinar Ujar sang asisten Oh pantas Aku hari ini sepi pasien Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran Saya lihat sendiri Tuan Tapi anehnya Pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya Jawab sang asisten Mendengar penuturan asistennya Muncul sifat asli tabib palsu Ia berencana menipu Abu Nawas Beberapa hari ke depan untuk sementara Kita tutup dulu Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan Ucap sang tabib kepada asistennya Memangnya kenapa Tuan? Tanya asistennya penasaran Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas Aku pasti akan mendapatkan seribu dinar Jawab tabib palsu itu Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran Begini Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku Kalau ditanya sembuh atau tidak Tentu saja aku akan mengatakan tidak Karena yang tersembuh atau tidaknya kan hanya aku Paparnya Dengan begitu aku bisa dapat dengan mudah mendapatkan seribu dinar Kata sang tabib menjelaskan Singkat cerita datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas Hai Abu Nawas Aku ingin berobat kepadamu Kata sang tabib Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malu berobat kemari? Tanya Abu Nawas Iya benar Tapi di tempatku tidak ada obatnya Makanya aku datang ke sini Jawab sang tabib Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi Begini Abu Nawas Entah kenapa lidahku mati rasa Aku tidak bisa merasakan apa-apa Kata sang tabib berpura-pura mengeluh Tapi Abu Nawas menangkapi rasa kurang baik Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu Ucap Abu Nawas dalam hati Lalu Abu Nawas menurut sang tabib Untuk menungunya di ruang pengobatan Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam Dan menuangnya ke dalam gelas Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib Ini obatnya sudah jadi Minumlah Ucap Abu Nawas Ketika sang tabib meminumnya Mukanya mendadak berkerut menahan rasa gecut Kamu menipu ku ya Ini bukan obat Tapi air jeruk yang sangat kejut Kata sang tabib emosi Alhamdulillah Berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa Sekarang bayar ongkos perobatnya Pinta Abu Nawas Waduh Aku keceplosan Gagal rencanaku Begir sang tabib palsu Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas Tapi sang tabib tidak putus asa Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar Hari berikutnya ia kembali mendatangi Abu Nawas Hei Abu Nawas Aku mau beropat lagi Kata sang tabib Oh silahkan Apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek Bukan Kali ini penyakitnya berbeda Jawab sang tabib Luar biasa Ternyata kamu punya banyak stok penyakit Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi Aku hilang ingatan Abu Nawas Jawab tabib palsu itu Apakah kamu kesandung kasus korupsi? Makanya hilang ingatan Tanya Abu Nawas Enak saja Memangnya aku berjabat Jawab tabib dengan nada protes Baiklah Kamu tunggu disini sebentar Aku akan mengambilkan obatnya Ucap Abu Nawas Tidak berapa lama Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu Ini obatnya silahkan diminum Kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya Aku tidak mau minumnya Abu Nawas Ucar sang tabib Loh Memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh Ucap Abu Nawas Ini kan perasaan air juruk seperti kemarin Aku tidak mau Kata sang tabib menolak Alhamdulillah Tanpa meninumnya pun Kamu sudah sembuh Sini bayar 100 dinar Pinta Abu Nawas lagi Sudah sembuh? Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas Protes sang tabib Buktinya Kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh Jelas Abu Nawas Untuk kedua kalinya Rencana sang tabib palsu Mengalami kegagalan Mau tidak mau Ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas Kurang ajar Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira Pikir sang tabib Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami Tabib palsu itu berpikir keras untuk mengalahkan Abu Nawas Setelah merenung agak lama Akhirnya ia mendapatkan sebuah ide Aku pasti berhasil Ungkap tabib merasa yakin Kali ini ia berpura-pura buta Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas Dengan bantuan tongkat di tangannya Setelah tiba Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba Abu Nawas bertanya kepada sang tabib Apa yang menimamu? Dan mengapa kamu bisa seperti ini? Si tabib palsu menjawab Tolonglah aku Abu Nawas Mataku tiba-tiba buta Sembukanlah aku Terangnya Tabib itu kemudian dipersilakan masuk Dan duduk di ruang pengobatan Setelah mengamatinya dengan seksama Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal Ia punya cara lain untuk menghadapinya Sepertinya penyakit kebutuhanmu sudah sangat parah Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya Ucap Abu Nawas pura-pura sedih Mendengar jawaban tersebut Sang tabib langsung kegirangan Akhirnya bisa mengabati Abu Nawas Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu Kata sang tabib berpura-pura Iya mau bagaimana lagi aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu Jawab Abu Nawas Kalau begitu aku dapat uang seribu dinar dong Tanya tabib palsu itu penuh harap Tentu saja kawan aku tidak mungkin berdusta Balas Abu Nawas Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang Ini uang seribu dinar untukmu Ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut Tapi setelah uangnya dihitung Ia langsung muka Hai Abu Nawas Kenapa hanya sepuluh dinar? Tegasan tabib palsu dengan emosi Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya sepuluh dinar? Tanya balik Abu Nawas Uangnya memang ada sepuluh Tapi pecahan satu dinar bukan seratus dinar Memangnya aku buta pak? Balas tabib tambah emosi Alhamdulillah sekarang kamu sudah sembuh Kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya Maksudmu apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi? Tanya si tabib kebingungan Loh kamu kan sudah sembuh Sini bayar seratus dinar Pinta Abu Nawas Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas Protes si tabib palsu Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan satu dinar Dan mana pecahan seratus dinar Berarti matamu sudah bisa melihat Jelas Abu Nawas Tapi palsu itu tidak bisa berkata apa-apa Ia pun terpaksa memberikan uang seratus dinar kepada Abu Nawas Dan pergi dengan perasaan kecewa Aku kapok perusahaan dengan Abu Nawas Ucap si tabib palsu Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali tiga ratus dinarnya Yang pernah diberikan kepada sang tabib Dikisahkan ada tiga orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan siapapun Pada hari yang ketiga orang itu memasuki kampung Abu Nawas Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi tiga orang itu Hujar salah seorang penduduk Singkat cerita Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu Adu kepintaran antara Abu Nawas dan ketiga orang itu diadakan di tengah lapangan Sehingga masyarakat bisa menonton Setelah waktu yang ditentukan tiba Maka berkumpulah para penduduk setempat Abu Nawas tampak santai Acara pun segera dimulai Masing-masing kontestan memperkenalkan diri masing-masing Sebagai penghormatan Juri mempersilahkan tiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya lebih dulu Maka dengan songkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas Dimana sebenarnya pusat bumi ini wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas tersenyum simpul Dibilang tolol Si cerdik ini menjawab Itu sih gampang Kalau begitu dimana? Desak orang itu Tepat di bawah telapak kaki saya saudari yang budiman Ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang Sembari merapalkan kakinya dan sedikit membungkuk Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima Ia langsung berkata dengan keras Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku Ukur saja sendiri Jawab Abu Nawas enteng Tambaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun Dan hanya biasa diam saja Untuk itulah tiba giliran orang kedua Mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas Berapa banyak jumlah bintang di langit? Pernyataan yang nyaris sama dan sudah pasti dijawab oleh Abu Nawas dengan mudah Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlah sama dengan rambut yang tumbuh di keledeku ini Ujar Abu Nawas sembarik menunggu keledeku ini yang sedang merumput Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang kedua dengan suara tinggi Nah, kalau tidak percaya Hitung saja rambut yang ada di keledeku ini Nanti saudara akan tahu kebenarannya Jawab Abu Nawas Itu si bodoh akal-akalan saja Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledeku? Sanggah orang pintar kedua itu Nah, kalau aku bodoh Berarti saudara juga bodoh Bagaimana bisa orang menghitung bintang di langit? Ujar Abu Nawas tak mau kalah Mendengar jawaban itu Si orang kedua pun langsung mengunci bulutnya Sekarang tampillah orang yang ketiga Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain Ia memang agak terganggu oleh kecerdekan Abu Nawas Dan dengan ketus ia bertanya Tambaknya saudara tahu banyak mengenai keledek Coba saudara katakan padaku Berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledek itu? Sebuah pernyataan yang tidak kreatif Nyaris mirip orang pertama dan kedua Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejak Aku tahu jumlahnya Jumlah bulu yang ada di ekor keledek ini Sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara Jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran Oh, itu mudah saja Begini saudara Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledekku Kemudian, saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara Nah, kalau sama Maka yang aku katakan adalah benar Kalau tidak, berarti saya keliru Jawab Abu Nawas Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas Bisa dibayangkan sakitnya Jika rambut dijanggut itu dicabut satu persatu Sejumlah bulu di ekor keledek Abu Nawas Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian Hanya saja dia tak bisa berkutip Para penonton pun menganggap Abu Nawas lah pemenangnya Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh